Ikan layanan ini kepada masyarakat adalah restorasi terhadap asib-asib keluarga. Masyarakat Indonesia, khususnya di KJKT, terdampak bencana banjir. Kami sudah lakukan sejak tahun 2004, waktu itu tsunami yang paling besar, tsunami Aceh. Nah, terus program yang sekarang ini, program Laraska ini, layanan restorasi asib keluarga, itu sejak 2019 programnya di-launching. Embryonya itu sejak kita pengalaman penanganan asib bencana di wilayah Indonesia kita. Makanya program ini sejak 2019 kita launching Laraska, khusus untuk restorasi asib keluarga yang terdapat bencana. Proses yang pertama, secara umum masyarakat juga mungkin tahu kita keringkan. Nah, terus kedua kita press. Yang ketiga, finishing kita berikan pelindung namanya metodenya itu. enkapsulasi.